Laga fase grup kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait terus berlanjut. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Yordania di Stadion Internasional Jabir Al-Ahmed, Kuwait pada Minggu 12 Juni 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, pelatih Yordania menyoroti dua kekuatan skuad Garuda. Dikutip dari Kumpas.com, pelatih timnas Yordania Adnan Hamad mengutarakan pendapatnya soal kekuatan Indonesia, ia menilai timnya harus waspada menghadapi Indonesia. Hal ini lantaran skuad Garuda memiliki dua kekuatan yang menjadi sorotannya, diantaranya organisasi tim dan keberadaan sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Sebelumnya, ia menerangkan Yordania harus belajar dari laga melawan Nepal. Diungkapkannya, timnya susah payah mengalahkan Nepal. Padahal timnas Nepal menempati ranking FIFA terendah di antara empat peserta di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Terkini, ia meminta timnya untuk tidak memandang sebelah mata terhadap timnas Indonesia. Disebutkannya, Indonesia menjadi bagian penting dalam perhitungan lolos ke Piala Asia. Adnan sadar perlu adanya kekuatan dan penampilan yang terbaik dalam timnya saat melawan Indonesia. Sebagai mana diketahui timnas Yordania sebelumnya berhasil mengalahkan Nepal. Dengan hasil ini, Yordania menempati dua posisi teratas di papan kelas band grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Posisi itu sejajar dengan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!